Dia pun belajar bahasa Spanyol. Masih nggak mau berhenti. Itu adik saya yang S3. Bayangkan, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, tambah les bahasa Korea, les bahasa Spanyol. Jadi, ya itulah kehidupan. Kita harus terus belajar. Karena berhenti belajar, sama juga memulai kebodohan. Itu kalau saya prinsipnya begitu. Berhenti belajar, berarti kita memulai kebodohan. Makanya, supaya kita nggak bodoh, tetap dan teruslah belajar dengan cara yang sampai senengi. Salah satunya nonton konten. Salah satunya mungkin baca hal-hal yang positif. Jadi, belajar itu nggak harus les. Nggak harus apa. Sampai autodidak, misalnya ada waktu 10-15 menit. Sebelum menjelang tidur, lihat kata-kata bahasa Mandarin, tulisannya. Habis itu pegang kertas, mulai menulisnya. Arahnya kiri, kanan. Kan belajar sekarang sudah tidak harus di tempat. Belajar tidak harus kita datang ke suatu tempat. Kita di rumah, internet jalan. Asalkan kita mau niat, nggak ada masalah. Ini tidak ada alasan hari-hari ini kita nggak mau belajar. Kecuali alasannya males. Kalau sudah alasannya males, saya angkat tangan, Mbak. Iya, susah, susah. Bergantung keniatannya, kayak orang kerja juga. Mak, jikannya gimana remel? Cuman kalau kita niatnya, kita mau sukses gitu. Pasti tahan. Kalau kita niatnya, udahlah, nyerah aja. Yaudah, apa boleh buat gitu kan. Makanya tubuh kita itu budak dari pikiran. Nah, ketika kita punya pikiran, kita kasih apa, vitamin apa pikiran kita, menu apa di pikiran kita. Nah, menunya cuman gosip, menunya cuman ngomongin orang, joget-joget cuman di TikTok. Tidak berpikir kepada sesuatu hal di mana yang memberikan nilai dan manfaat saya untuk hal yang lebih baik lagi. Ya sudah. Mentok di situ-situ aja cara berpikirnya. Begitu, mbak E. Jadi, enggak apa-apa. Aku mulai merasa bahwa subscriber gue itu orang-orang yang benar-benar berpikir. Orang-orang juga bisa berempati. Makanya kan saya bahagia aja walaupun enggak sampai 1 juta. Penontonnya juga enggak sampai ratusan. Itu saya bilang penonton saya ratusan, ribuan. Itu bonus. Tapi selama 1, 2, 3 orang ngerasa bahwa apa yang saya buat itu ada nilainya. Ada manfaatnya buat mereka. Sudah. Tak kembalikan sama Gustiala. Ben Gustiala ngesak no karo aku gitu lho, mbak. Ngesak no areki ket awan nambah isu sore ngomel. Takwe ane rezekilah. Gitu lho, mbak. Jadi konsepnya itu begitu. Ceritanya. Iya, ini juga. Untung aku bilang diangkat. Pas itu kan masih kan juga enggak ada di rumah. Jadi bisa ngobrol. Kemarin-kemarin kan mau nepon. Enggak berani gitu. Takutnya nanya gini aja harus nanya itu. Kemas Andro. Enggak. Saya enggak pernah. Enggak pernah. Mungkin ada beberapa pandangan. Mungkin juga yang nonton ngerasa. Tapi setiap individu itu punya reason. Alasan tersendiri kenapa harus nanya. Dan itu saya enggak perlu. Teruskan pas dibales itu. Oh berarti direspon ya bener ini nomernya gitu kan. Akun yang enaknya kan takut ganggu gitu kan. Saya pasti mbak. Begitu internet jalan bener dan pas. Dan pas longgar. Saya pasti akan baleni lagi. Saya akan miss call-in orang yang miss call-miss call. Atau saya akan mencoba WA lagi. Sampai nanti akhirnya mungkin saya punya asisten untuk bisa mbalesin. Pastinya akan begitu. Dan giliran kita ada waktu gak kita-kita telepon. Karena bagaimanapun. Itu bagian dari kepercayaan mbak. Saya dulu siapa. Berapa subscribernya. Sampai di titik ini. Dapat rezeki dari sini. Makanya kepercayaan itu sebuah tanggung jawab. Dipercaya orang itu bukan hal yang gampang. Makanya saya. Sekali lagi ya berhati-hati. Saya juga ngomong nek. Saya jelek. Saya enggak bagus. Saya orang yang enggak benar. Pak. Saya selalu akan berbicara itu di bagian depan. Karena saya. Ketika orang yang sudah percaya sama saya. Terus mendengar cerita buruk. Saya dari orang lain. Dia semitok. Gak mempan. Gue cerita Sandro. Ngerik elu yang gilani. Kalau aku kok. Aku sih ngerti. Nek wongeng gaya plek. Aku ya taik. Nah kayak gitu tuh. Bener gak? Jadi. Ya itulah. Itulah. Ya menjadi seseorang yang apa adanya. Itu enggak semua orang bisa. Kadang-kadang aku beol. Juga aku ngangkat telepon. Kalau orang melihat dari sisi yang positif. Artinya. Oh dia benar-benar ya. Orang yang mau tanya. Di situasi dan kondisi apapun. Dia coba angkat. Ya kan. Enggak harus performnya bagus. Kaos kok tangan. Panas-panas. Begitu ada yang telepon. Kita angkat. Kalau orang menilainya positif. Itu begitu. Tapi kalau orang yang negatif. Wah gaya konten kok. Nang wc. Orang sopan. Ngini-ngini. Malah. Jawab salam. Nang unen jeruh wc lah. Berarti kan ada yang dulu. Soalnya ini aja. Ada yang tadi. Ya pokoknya. Sampean kalau konten kan baru-baru gitu. Nongol-nongol sendiri. Ini. Berarti ini baru. Kalau ini sekarang. Ini masuk youtube itu baru di. Ini langsung. Langsung. Bisa ditonton atau gimana. Takutnya. Maksudnya baru pertama gini. Nelfon youtuber gitu. Ya nanti. Nanti dilihat. Nanti dilihat dulu. Nanti kan. Saya setting judul apa. Supaya teman-teman. Oh gitu. Jadi kan kadang. Kadang ada yang begini. Habis nelfon. Nunggu-nunggu. Mas dua hari kok belum naik. Iya saban mbak. Ada yang nanya begitu ya. Ada yang nanya. Ada mbak. Internetnya lemot mbak. Ampun sepurane. Tapi pasti akan tayang. Semua udah. Udah kita simpan di memory. Giliran internetnya nyantol. Ya kita pasti akan naikkan. Karena ini kan. Oh begitu. Ini kan pelajaran mbak. Jadi. Perbincangan ini saya ingin tidak hanya dikonsumsi. Atau saya ngobrol. Itu gak hanya seantara sampaian dan saya. Tapi. Ketika ini saya naikkan. Orang yang lain itu akan berpikir. Orang lain akan. Oh iya iya. Oh. Berarti harus begini. Oh begitu. Nah. Itu loh yang gak banyak hari-hari ini. Gak banyak hari-hari ini dilakukan. Ini dengerin. Youtube-nya Mas Andro. Kayak masalah paspor. Masalah cuking. Masalah apa. Gitu kan. Jadi. Oh iya begini. Jadi kan kita gak usah banyak bertanya. Dengerin aja dulu biar. Kita tahu. Biar ada pengalaman kayak gini. Oh harus begini dulu. Gitu kan. Kayak kan banyak yang. Masalah. Apa ya. Ya kayak kemarin katanya yang dari Makau. Katanya. Makau cuman dia udah. Gak planning dulu. Pas ke Makau udah bingung sendiri kan. Itu paspornya habis. Gitu. Itu juga aku. Itu tadi baru dengerin. Maksud siang itu. Yang liburan katanya. Iya. Jadi. Saya ingin membicarakan banyak hal kepada teman-teman. Dan ekspesialisasi PMI Hongkong. Saya mau ngobrol sama mereka. Karena di dalam dirinya mereka itu ada pembelajaran. Ada pengalaman. Jadi saya tidak akan mendiskreditkan. Alah wongkoyok ngine ditakok no. Alah gak penting ini. Bukan itu persoalannya. Jadi. Menjadi orang yang bijak. Adalah orang yang mau belajar dari pengalamannya orang. Jack maha sukses. Itu bukan karena dia hanya bekerja keras. Tapi dia mau mendengarkan persoalan-persoalan. Dan masalah-masalahnya. Yang akan dihadapi ketika dia mau berbisnis. Dan berwira usaha. Jatuhnya apa? Biar kita itu tidak seperti mereka. Karena kita sudah belajar dari kegagalannya mereka. Gitu loh mbak. Kan gak banyak orang yang mau belajar dengan kegagalan. Iya kan. Orang belajar kisah suksesnya aja. Orang belajar. Gimana dia jadinya kaya. Tapi gak belajar. Kesalahan apa yang dialami oleh orang-orang kaya. Nah. Kesalahan apa yang dialami oleh banyak-banyak PMI. Sehingga dia pulang ke Indonesia lagi. Gak punya apa-apa. Terus balik lagi. Nah itu kan kita belajar. Nah. Saya ngomong sama Samen itu. Supaya agar. Dimana. Di saat Samen sudah selesai. Menjadi purna PMI. Tapi kemampuan Samen punya bahasa. Setidaknya. Iya kan. Dengan Samen interview. Ah. Kamu gak punya ijasa. Apa namanya. SMA. Ijasa kuliah. Loh. Sok pak ayo dites. Kamu mau bahasa Mandarin. Dengan saya omongan aku presentasi. Ayo. Ini sertifikat. Bahasa Mandarin ku Hongkong punya pak. Sorry. Ayo. Interview dulu. Tanya-tanya dulu. Ayo. Apa spek yang sama. Yang mau kamu. Jadi. Kayak gitu kan. Bargaining power tau mbak. Kenapa Samen berani nantang. Karena Samen punya pengetahuan. Nah anak-anak itu yang cenderung takut. Dan gak berani. Karena pengetahuan nya kan gak cukup. Pengetahuan gak cukup itu bisa jadi males. Pengetahuan gak cukup karena dia gak mau belajar. Pengetahuan gak cukup karena dia hanya fokus ngejar uang. Tidak berbicara bagaimana uang datang ke kita. Hanya fokus ngejar aja. Banyak persoalan mbak. Saya itu ditelepon. Ex Indonesia pulang 5 tahun yang lalu. Ex 2 tahun. Cari uang di Indonesia susah mas. Terus aku kudupi. Akhirnya aku berpikir. Ya sudah. Kalau emaknya sudah gak bisa disetting. Kita setting anaknya. Bagaimana kita bawa anaknya kerja di Jepang. Yang masih SMP. Yang masih SMA. Untuk disiapkan menuju ke sana. Loh. Biar ibunya nanti pensiun minimalnya. Sejuta dua juta anaknya bisa ngirimi. Saya sampai ke situ mbak berpikirnya. Jadi gak asal ngonten. Membuka pola pikir dan cara pandang. Itu gak sehari dua hari. Gak setahun dua tahun. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Untuk merubah cara berpikir. Eh itulah saya gunakan di konten. Nah. Saya masih memberikan semangat. Buat SMA. Les bahasa. Mandarin. Mudah-mudahan. Kalau sekarang mungkin. Pikirannya lagi. Kalau gak jelas. Saya kan. Baru. Apa ya. Banyak masalah. Kayak kehilangan orang tua. Jadi makanya. Aku nontonin konten itu. Biar aku menghibur diri sendiri. Biar gak. Apa ya. Ya gimana gitu. Rasanya kan. Kalau lagi di perantauan. Terus. Orang tua meninggal gitu kan. Kayak aneh aja gitu. Gak biasa. Iya. Iya. Biasanya kan kita. Telepon sama orang tua curhat gitu kan. Kalau sekarang kayak. Merasa sendiri gitu loh. Jadi makanya aku. Apa. Dengerin orang. Oh banyak yang punya masalah. Mereka juga kuat gitu loh. Kenapa aku gak bisa gitu. Kayak gitu. Jadi. Ya. Alhamdulillah bisa. Maksudnya kan ada yang mau bunuh diri. Atau apa gitu. Karena ditipu. Apa gitu kan. Untungnya gak terjadi gitu. Masih Alhamdulillah. Baru segini ujiannya gitu. Iya. Pokoknya jangan sampai nangis loh ya. Nanti kalau keinget orang tuanya nangis lagi ya. Enggak. Enggak lah. Udah. Enggak mau nantinya. Kalau di misi ini. Mungkin cerahnya harus yang sedih-sedih. Mungkin aku kebawa nangis. Kan banyak itu loh. Mbak-mbak itu. Iya sih. Sampai nangisnya kayak. Gimana kalau di pas antrok. Wih ya. Jangan nangis ya. Udah. Diam. Lu iya dong kan. Udah. Maksud saya kalau nangis. Nangis aja dulu di kamar mandi. Giliran berpikir ke depannya. Ayo sama saya. Jangan. Jangan ngomong sambil nangis. Karena kalau ngomong sambil nangis. Enggak jelas. Kita gak dapet clue-nya. Kita gak dapet. Bukan saya tidak berempati. Bukan saya melarang untuk menangis. Bukan. Tapi momen dengan saya. Itu berbicara masa depan. Jangan. Jangan curhat di masa lalu. Kalau curhat di masa lalu. Udah lah. Sampai. Silahkan. Gelar saja. Ternyata. Terus curhatlah. Dan menangislah. Monggo. Tapi kalau sama saya. Enggak. Saya bukan. Antipati ya. Saya. Harus. Ngajak teman-teman. Mikir ke depan. Itu mbak. Itu fokusnya saya. Makanya. Kan ada pos. Jadi tetap ada lebih. Dan ada kurangnya. Mau nangis-nangis. Silahkan. Ke sana. Ke channel sana. Iya benar. Mau menantah sesuatu di depan. Ayo. Kayakkan. Banyak. Makanya kan. Aku. Baru itu ya. Dulu mah. Aku dengerin curhatannya Miss Yuni. Terus gitu kan. Aku ya. Seneng pengen ketemu langsung. Terus. Kok ada. Youtube lain juga. Yang sama curhatannya. TKW. TKW gitu loh. Jadi aku dengerin kesan. Kacayuli. Sama gitu. Maksudnya kan. Beda-beda. Ya. Sendiri gitu yang menilai kan. Iya. Semua. Semua bagus. Teratanya memberi masukan apa. Cuman kan bedanya. Ada yang boleh nangis. Ada yang enggak. Ada yang diteriak-teriakin. Ada yang dikeplai. Ada yang juga dibentak-bentak. Kan macem-macem. Dengan segala bentuk lebih dan kurangnya. Intinya kami berusaha ingin memberikan yang terbaik. Buat teman-teman. Buat masukan kita. Bagus gitu loh channelnya. Jadi biar. Biar variasinya juga enggak melulu. Masa tiap hari makan bakso aja kan. Ya enggak bosen. Iya. Kadang harus soto. Iya. Kadang harus rawon. Kadang gaduh-gaduh. Soalnya kemarin. Ada yang pernah dengerin. Apa ya. Orang gitu kan. Curhat di misi uni gitu kan. Terus. Kalau curhat di mas Androh itu pasti dibentak-bentak. Nah yang kayak gitu. Jadi kayak kitanya takut. Tapi aku yang dengerin. Enggak juga kok. Maksudnya malah. Apa ya. Ya tergantung kitanya masalahnya apa gitu. Ada yang ngeyel kan. Kadang begitu kan. Orangnya. Jadi kan mas Androhnya juga beda gitu. Menyingkapinya gitu kan. Iya dong. Mungkin orang yang terlalu apa ya. Kan beda-beda gitu. Iya beda. Cuman kalau. Iya. Cuman kalau saya enggak enggak. Ya enggak. Enggak yang menyeramkan kok. Tadi aja aku berani enggak. Ya takutnya kok masalah. Cuman masalah tanya di. Kerjaan di Makal. Sama yang cuti ini aja kok. Enggak. Maksudnya enggak yang. Enggak yang. Apa masalahnya berat atau apa gitu. Tapi kan Alhamdulillah udah dikasih tahu. Oh ya begini gambarannya di Makal. Bisa aku. Menguasai mandarin. Bisa kerja. Ada loongan gitu kan. Enggak susah gitu. Tadi kan enggak penasaran lagi. Jadi ya. Kembali lagi. Silahkan netizen menilai masing-masing. Dengan kapasitas secara berpikirnya. Saya tetap menghormati. Mau. Youtube-nya A. Youtube-nya B. Youtube-nya C. Youtube-nya D. Saya justru malah kepingin bikin lebih banyak teman-teman untuk membuat. Jadi. Teman-teman. Jadi yang di Hongkong punya pilihan. Sesuai dengan selera. Mau ke sana monggo. Mau ke sini boleh. Ke situ boleh. Jadi saya tidak ingin semua dikuasai oleh saya. Atau dikuasai oleh sebelah. Atau dikuasai yang sana. Yang sini. Yang situ. Tapi mana informasi-informasi yang memang. Di logika dan di nalar benar. Dan di jalankan. Ada hasilnya. Why not. Gitu loh. Kan semuanya tujuannya buat teman-teman. Iya. Hasil endingnya. Supaya bisa belajar dari pengalaman. Saya tidak butuh orangnya. Saya butuh masalahnya. Makanya kan. Jangan disebut namanya. Saya bilang. Untuk saya. Agar tidak kena privacy. Undang-undang privacy. Makanya. Yang saya butuhkan adalah persoalan dan masalahnya. Ayo kita pecahkan masalahnya. Kalau manusianya. Manusianya kita balikkan ke dirinya masing-masing. Kan gitu loh mbak. Jadi. Ngumpulin masalah. Untuk bisa memberikan solusi. Itu yang ada di dalam benak kita. Miss Yuni itu. Ya hampir dua tahun. Saya maksa. Udah bikin aja. Aku bilang. Akhirnya yang ketemu di Bandung Enterprise. Kita mulai. Dia mulai menyadari. Ya dia bikin. Saya pulang Indonesia. Istri gak mau. Saya angkatin telepon. Nah ya sudah. Miss Yuni udah. Udah grow up. Semuanya udah masuk. Semua teman-teman ada yang dibantu. Ya tidak semuanya plus. Ada kadang minusnya. Tapi ya saya bilang. Kalau Miss Yuni ngangkatin telepon sampai seribu. Yang tidak terbantu. 50. Yang terbantu 950. Apakah Miss Yuni yang salah? Ya enggak juga. Tolong jangan. Jangan. Namanya manusia. Itu selalu punya kelemahan. Terus ada juga yang juga ngomong. Miss Yuni lagi ada di Indonesia. Enggak bisa membantu. Bukan begitu juga persoalannya. Orang kan juga punya kehidupan. Oke. Kalau misalnya. Miss Yuni. Belum ada yang lain. Ada Yat Yisam. Misalnya ada Kontring. Ada saya. Ada siapa. Yang mana yang bisa. Memberikan respon. Enggak ada masalah. Saya tidak akan pernah. Begini dan begitu. Semuanya ada jalur. Dan kapasitasnya masing-masing. Iya mas. Yang cenderung. Barbar kan. Wah. Di sana gini. 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 Orang yang seperti itu. Itu kan orang yang punya jalan berpikir. Dan yang dia tahu. Hanya itu saja. Makanya dia berpikir begitu. Tapi kalau yang dia tahu. Jauh lebih banyak. Maka kebijaksanaan. Juga akan lebih banyak. Makanya kenapa. Gustiala itu meninggikan. Berajat orang yang mau belajar. Yang mau menambah pengetahuan. Karena semakin banyak pengetahuan. Orang akan semakin bodoh. Nah ini kunci. Semakin orang banyak pengetahuannya. Itu semakin merasa bodoh. Karena banyak hal yang tidak dia tahu. Nah tapi ketika orang terbalik. Dia merasa tahu segalanya. Berarti sebenarnya dia tidak pintar. Hanya sebatas itu yang dia ketahui. Jadi seperti itu. Makanya kenapa. Saya. Selalu punya slogan. Berhenti belajar. Adalah memulai kebodohan. Supaya tidak bodoh. Teruslah belajar. Zaman dahulu. HP juga Nokia. Sekarang mana ada Nokia. Tenggelam. Adanya iPhone-nya. Sudah Apple sekarang. Dulu motor Toyota. Ya kan. Sekarang ada Tesla. Dunia terus berubah. Mbak. Lah. Kitanya. Masa gini-gini aja. Memu medah sih. Iya. Gak ada perubahan ya. Nah. Saya belajar mbak. Saya dengerin. Saya dengerin Gus Baha. Saya dengerin Gus Itam. Saya dengerin Pak Fai. Saya dengerin Ustaz Abu Somad. Supaya apa? Refresh otak saya. Jadi apa nanti yang saya sukukan ke teman-teman. Selain saya memberi info tentang teknis. Jalan keluar. Diskusi. Saya juga harus memasukkan sesuatu yang membuat mereka jadi terbuka. Tercerahkan. Punya pandangan. Bisa menghadapi masa depan. Wah itu lebih penting. Nah itu. Itu dalam rangka. Saya menjilat ke Gusti Allah. Gitu loh mbak. Dan Gusti Allah ini ngesak no ngerahun. Karena ini kok ngomongnya ke tisu sampai bengira. Eh sakwai rejeki. Nah kayak gitu-gitu loh sebenarnya itu. Iya. Nah. Bahasa seperti itu. Kalau kita ngaji kan. Lilahi Ta'ala. Iya kan. Bosone kronone. Bosone kronone Gusti Allah. Aku gak bosone. Aku menjilat nangone Gusti Allah. Benaku diwai rejeki. Wiss. Jadi saya mencoba gitu loh. Makanya gak. Gak. Berantem ribut. Aku gak bikin konten. Iya kan. Geger-gegeran. Geger-gegeran masalah paspon. Presiden aku ya enggak. It doesn't matter. Itu. Sesuatu yang gak penting. Not important thing. Banyak yang lebih penting yang ingin kita kupas. Yowes. Akhirnya penontonku akan terkhususkan. Orang-orang yang ingin punya orientasi maju. Ingin berjuang. Ingin bisa menghadapi hidup. Gitu. Sangkut-sangkut politik. Yes. Momet dah sih. Iya. Abis lah. Oke. Gitu mbak ya. Kalau ada yang ingin mau disampaikan. Monggo. Nanti kalau ada. Ini sudah. Asara Zane. Jadi mudah-mudahan. Iya. Nanti sampai ada waktu. Makasih. Main ke rumah. Udah dikasih. Iya. Ngobrol lebih panjang. Siap. Pengen. Pengen. Maksudnya kan pasti banyak ketemu TKW lain kan. Yang mungkin. Bisa. Itu kan. Bisa tukar pikiran lagi gitu. Nah syukur-syukur sing tukar pikiran sampean. Sampean sama mereka. Itu harapan saya. Ya. Terus pakai bahasa Mandarin. Pakai bahasa Mandarin. Supaya. Yang nonton gak cuma orang kita Indonesia. Tapi orang-orang Hongkong yang bisa Mandarin. Itu akan terjadi perubahan yang luar biasa. Wis saya berdoa. Mudah-mudahan. Sampai. Dulu sih saya takutnya itu. Gak kepake. Makanya aku mau pindah. Katakan. Kadang kerjanya disini kan. Kadang. Ya gimana sih jaga tiga anak gitu loh mas. Iya. Cuma yang kadang. Saya bilang. Bahasa Mandarin loh. Aku gak berani. Takutnya kan disini kebanyakan bahasanya Hongkong gitu kan. Enggak juga. Tapi ya kalau. Nanti bisa. Sampai berkonten bahasa Mandarin. Biar majikan tau. Majikan ngerti. Terus anak-anak. Ngerti bosone. Terus dikekno majikannya. Tontonlah ini. Tontonlah ini. Malah penontonnya sampean dari Hongkong. Penontonnya sampean dari Cina. Adsennya Hongkong. Akhirnya sampean bisa dapat rezeki. Gak harus kemana-mana. Nampanin teleponan. Terus sampein basak no Mandarin. Itu. Satu peluang dan potensi. Yang kita gak harus kemana-mana. Ya. Asas terus kemampuannya. Sehat selalu buat sampean. Aku tak memenuhi panggilan yang disana. Mudah-mudahan. Kita ketemu lagi di Hongkong. Di kesempatan yang lebih baik. Sehat selalu buat sampean Mbak E. Matur sembah nuun. Makasih Mbak. Makasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Sehat selalu. Keep stay tuned to my YouTube channel. In the next video. Bye-bye.